bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal Udebuana dimana ini merupakan soal bukakah untuk akutansi paket 3 disini saya akan menggunakan komputer akutansi dengan software akurat berikut ini adalah video bagian pertama yang saya kerjakan untuk mengerjakan soal ini pertama buka terlebih dahulu aplikasinya disini saya menggunakan akurat versi untuk edukasi oke kita lalu buat data perusahaan baru lalu simpan di mana tempat kita inginkan misalnya di lokal berarti lokal laptop ini dimana kita ingin menyimpannya saya simpan misalnya di dokumen lalu buat folder baru nah saya masukin disini di Udebuana disini yang kemarin saya pakai support lainnya saya gabung disini kita buat namanya paket 3 oke ya bisa bikin nama perusahaan underscore nama masing-masing ya oke lalu grid kemudian oke kita tunggu prosesnya untuk pembuatan database terlebih dahulu oke kita isi kata kunci sama dengan kata pengguna jadi kata kunci ini adalah sama ya kata pengguna dan kata kunci itu adalah sama supervisor oke oke saya tampilkan lebih kecil sedikit oke disini saya akan menggunakan bahasa Indonesia dan saya menggunakan persiapan mahir kita lanjut kita buat dulu mata uang dan info perusahaan kita buat baru kita buat disini rupiah nilainya satu satu rupiah sama dengan satu negara Indonesia simbolnya rp atau idr oke kita lanjut atau klik di samping atas sini sekarang kita buat nama perusahaannya biasakan untuk membuat nama perusahaan di proses kita belajar itu buat nama perusahaan underscore nama masing-masing oke alamatnya disesuaikan dengan soal oke tanggal mulai tutup bukunya disini kita akan mulai meng input data bulan 11 ya tanggal 30 bulan 11 2018 tahun fiskalnya adalah 18 2018 jadi dua digit aja yang ditulis ini periodenya 12 karena kita akan meng input periode Desember 2018 seperti ini ya oke kalau udah lanjut kemudian kita isi data yang ada ya kalau ada kita isi datanya kalau gak ada kita lewatin misalnya nomor seri faktur nah ini dia ini nomor seri faktur pajak kita masukin nomor ini sama dengan nomor NPPKP nya ini dia kita buat aja oke kode cabangnya kita lihat disini disini gak ada jenis usahanya adalah distributor klu nya nomor yang ini 67500 ini disini ada tanggalnya gak dibuat jadi kita buat aja tanggal 1 bulan 11 2018 oke kita lanjut oke pertama kita akan membuat data akun nah untuk daftar akun pada video kali ini saya akan membuat import ini adalah data yang saya sudah persiapkan yang ada disini ini neraca saldo awal ini daftar akun ini udah saya ketik ulang di excel ini dia dengan format seperti ini ini dia excel 97 2003 workbook oke kalau udah kita akan import ya kalau misalnya gak mau import klik manual aja semua daftar akun yang ada disini di input manual oke kita hapus dulu akun-akun ini agar memudahkan kita sisakan untuk akun return earning dan opening balance equity sisanya yang lain kita hapus ya oke kalau udah sekarang kita isi yang bawah ini equity saldo awal kita pilihnya adalah akun opening balance equity nah ini saldo laba ditahan itu akunnya adalah return earning oke kalau udah sekarang kita import klik data untuk import ya seperti ini lalu pilih folder ini ya gambar folder ini dimana letak menyimpan excel ini nah excel ini kalau mau diambil di close dulu ya oke kita nyimpannya tadi sudah kita buat di uji buana sini kita pilih all file atau excel ini dia nih oke kalau udah kita pilih data excel tadi maka klik ambil data ini adalah prosesnya nah pertama dari data sumber untuk yang paling atas ini kita hapus klik kanan hapus nah seperti ini untuk menghapus judulnya aja nah judulnya ini sudah ada di sini sekarang dari data sumber kita kita definisikan kolom ke akuret misal nomor akun itu pasangannya di akuret tadi adalah nomor akun ini yang kita ketik manual nama akun adalah nama akun saldo awal saya buat judulnya namanya saldo awal tanggal saldo awal berarti saldo pertanggal jadi judul excel tadi bisa disesuaikan dengan yang ada di sini ini yang kita ketik tadi di excel nanti kalau misalnya mau nyoba seperti yang saya lakukan nanti bisa coba download linknya ada saya akan saya taruh di deskripsi video mata uang kita pilih mata uang nah seperti ini ini data sumbernya kita pilih rupiah oke tipe akun nah tipe akunnya tipe akun nah disini tipe akun yang udah ada misalnya cash in bank ini kan tipenya adalah bank ini kan cash in bank kita buat nih tipenya di akun itu kas bank jadi kita sesuaikan dengan yang ada di akun jadi untuk tipe akun ini kita pilih satu-satu ya akun receivable nama tipenya adalah akun piltang order asset itu adalah aktifal lancar lainnya atau bisa juga data sumbernya itu dibikin bahasa Indonesia jadi lebih gampang waktu kita pindahkan data sumber ke dalam akun oke order inventory itu adalah persediaan fees asset itu adalah harta tetap akumulasi itu adalah akumulasi penyusutan di dalam akurat kemudian account payable itu adalah akun hutang lalu order current liability order current liability ini data sumber ini tipe akun yang sudah kita ketik di excel order current liability berarti hutang lancar lainnya long term hutang jangka panjang oke semua tipe yang ada kita excel jadi kalau mau lebih enaknya excel nya itu tipenya bahasa Indonesia atau diikutkan sesuai dengan yang ada di akurat next time kita buat tipe akun yang saya buat di akurat itu sama di excel sama dengan yang ini jadi lebih langsung matching equity pasangannya adalah ekuitas income itu adalah pendapatan lalu lalu cost of goods sold itu adalah harga pokok penjualan dan expand itu adalah beban dan other income adalah pendapatan lain-lain dan other expand itu adalah beban lain-lain oke oke kalau udah di oke kan oke kalau udah baru klik import data kita coba ya dari 37 data kita 37 data terimport dan 0 gagal jadi nanti kalau misalnya mau nyoba hasil importan seperti saya boleh download di link deskripsi nanti akan saya taruh oke ini dia datanya dan data tadi yang udah kita import untuk akun akun receivable merchandise inventory ini yang akun tipenya akun piutang persediaan aktifa tetap akumulasi lalu akun hutang ya ini dia akun hutang kemudian udah itu aja itu datanya kita isi nanti otomatis terisi misalnya akun piutang kita bikin dulu data customernya dan saldo awalnya nanti otomatis skandling begitu juga merchandise inventory persediaan ini kita input persediaannya data persediaan baru bisa kita setelah kita input persediaan nanti akan otomatis pindah saldonya dengan sendiri jadi ini otomatis terisi begitu juga dengan aktifa tetap bikin data aktifa tetap dan akumulasi ini adalah proses akhir bulannya oke kita lanjut setelah ini kita lanjut kliknya kita isi dulu yang ini ya ini kita harus isi baru bisa kita keluar dari sini diskon adakah akun diskon coba lihat sales diskon oh disini nanti gak ada soal sales diskon oke ini gak ada oke harusnya sales diskon kita bikin tambah aja akun sales diskon berarti 41300 tambah baru aja sales pendapatan 41300 41300 41300 sales sales diskon oke kita lewatin lanjut oke kita isi mata uang informasi perusahaan dan daftar akun ya nanti untuk data pemasok pelanggan persediaan itu nanti di video berikutnya ini syarat pembayaran kita buat oke yang muncul di sini syarat pembayarannya kita cek di sini di soal ya di sini ada terminnya net30 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 oke kita buat termin net30 berarti net30 itu jatuh temponya 30 hari ini adalah net 30 nanti bisa disimpan net30 cuma isi jatuh temponya dia namanya waktu kita enter otomatis terisi pajaknya di soal ini pajaknya 10% karena 2018 ini PPN kita akan isi misalnya kodenya adalah tim teks PPN pajak pertambahan nilai nilainya 10% pajak penjualan linknya itu kemana nah itu dia pajak penjualan itu PPN outcome linknya pajak pembelian itu PPN income oke demikian video kita kali ini ya membuat persiapan singkat untuk soal Udebuana sampai dengan meng-input untuk link pajaknya jadi ada membuat data awal perusahaan ada import akun lalu ada membuat syarat pembayaran dan link pajak terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya yaitu bagian kedua untuk membuat data pelanggan dan pemasok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati